Setelah harga BBM naik, nelayan di Karangantu, Serang memilih membeli solar dengan berutang. Sementara di kota Banda Aceh, tarif angkutan umum naik Rp3.000. Dampak naiknya harga BBM jenis solar mulai dirasakan nelayan di Karangantu, Serang, Banten. Untuk melaut, nelayan di sini memilih membeli solar kepada pengecer. Harganya lebih mahal yakni Rp7.500 per liter. Berbeda Rp600 dari harga solar di stasiun pengisian bahan bakar yang dijual Rp6.900 per liter. Nelayan memilih membeli di pengecer karena bisa berutang dulu. Nelayan kalau gila-gila ini, mendingan kalau ada penghasilan yang gede, penghasilan yang kecil begini sudah agak kesulitan. Kalau di sini sekarang solar berapa harganya? Kalau di kecer itu di setengah, kalau di tono Rp69. Setiap melaut, rata-rata nelayan membutuhkan solar antara 15 hingga 50 liter. Total biaya operasional yang dikeluarkan bisa mencapai Rp400.000, baik untuk membeli solar dan perbekalan lainnya. Dengan naiknya harga BBM, otomatis penghasilan pun berkurang. Setelah harga BBM naik, tarif angkutan di Aceh juga mulai naik. Contohnya di terminal kodah kota Banda Aceh. Sopir angkutan sepakat menaikkan tarif sebesar Rp3.000. Kalau puluhan dari penumpang ada nggak bang? Tuhan, ada lah. Ada ya? Tapi mereka tetap naik kalau pelanggan? Iya, tetap naik kalau pelanggan. Karena nggak ada pelanggan? Karena anak kuliah, Tuhan. Sabtu dini hari, harga BBM jenis premium dan solar kembali naik. Harga premium di wilayah Jawa, Madura, dan Bali naik Rp500, yaitu menjadi Rp7.400 per liter. Sementara di luar Jawa, Madura, Bali, premium dijual Rp7.300 per liter. Harga solar juga naik menjadi Rp6.900 per liter. Fluktuasi harga BBM di Indonesia dipengaruhi mekanisme harga minyak dunia yang juga mengalami fluktuasi. Pemerintah mencabut subsidi BBM jenis premium kemudian mengalihkannya pada bidang kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan melaporkan untuk NET.